Tidaknya hukum ini membuat atau contoh panutan buat orang-orang yang tidak bisa sembarangan untuk menganggap hukum jadi sepele gitu. Tapi Pak Aji minta saran gak soal si Maril Mita Damai? Minta saran gak Pak Aji? Minta sih, Pak Aji. Bila apa? Bagaimana Pak Aja? Bila apa Pak Aja? Aku ditungguin mau nanti. Pak Aji minta saran apa lagi? Minta sarannya gimana menurut Ica gitu. Seperti yang tadi saya katakan sama semua. Lihat kekirin. Lihat kekirin gimana Pak Aja? Maaf, mau komen ya. Soalnya biar gimana pun kan keluar jatuh. Oke. Saya terus, Pak Aja. Terima kasih, Pak Aja. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kesabaran Marisa Ica habis terhadap kakaknya. Selama ini dia hanya diam, tidak membalas segala fitnahan dan cercaan yang dilayangkan kakaknya kepada dirinya. Baik melalui Instagram maupun melalui podcast-podcast. Kini Marisa Ica akhirnya buka suara karena ibunya yang dihujat oleh kakaknya kandungnya sendiri itu. Dan berikut ini Marisa Ica akhirnya menimpali apa yang dilakukan oleh Irene Bermawi kepada ibunya. Dan memberikan peringatan serta kecaman kepada kakaknya itu agar dia tidak lagi menghujat dan memaki-maki sang ibu. Nah bagaimanakah ceritanya, bagaimana beritanya kita simak saja keupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya seperti kita tahu ibu kandung dari Marisa Ica dan juga Irene Bermawi tampil di podcast Kuya-Kuya. Namun hal itu bikin Irene tidak terima karena dianggap sang ibu membela Marisa Ica dan pilih kasih terhadapnya. Karena itulah sang ibu pun akhirnya diserang oleh anaknya sendiri, kakak dari Marisa Ica. Marisa Ica pun tidak terima kalau sang ibu akhirnya diserang. Dalam akun Instagramnya, dia mengunggah chat dari kakaknya yang memaki-maki mamanya sendiri. Dan disitu Marisa Ica memberikan caption. Karena berhubung saya melihat mama, Anda boleh memfitnah saya sampai Anda puas, tidak apa-apa. Dari dulu saya hanya bisa diam. Saya disini terpaksa memposting keadaan sebenarnya karena dia sudah menggiring opini dan mempermalukan orang tua saya. Siapapun Anda, saya tidak terima. Sampai banyak yang beranggapan dan membuli mama saya acting karena brainwash yang Anda ciptakan selalu di story Anda. Anda benar-benar tidak ada hati Anda memfitnah orang tua yang membesarkan Anda. Emang Anda sudah membahagiakan mereka apa? Kata Marisa Ica. Saya sudah banyak diam. Hampir setiap hari Anda berkicau. Fitnah ini itu. Saya diam. Saya ngalah. Saya biarkan Anda mendapatkan mau Anda. Terkenal. Masuk TV. Exist. Tidak apa-apa. Saya terima. Saya ngalah. Tapi Anda sudah cukup keterlaluan. Anda juga memfitnah keluarga Anda sendiri. Bilang main dukunlah. Apalah. Padahal. Sebaliknya. Kemudian Marisa Ica pun akhirnya meminta maaf kepada Allah. Maaf ya Allah. Saya kalah. Saya kalah. Tidak bisa ikut dengan apa yang kau ajarkan untuk diam saat di fitnah. Tapi ini orang tuaku. Sudah sakit. Dan menangis terus karena dia. Bahkan sudah ada yang membuli ibu saya. Karena dia gak yang bisa stopkan dia. Sudah terlalu terlena. Sama duniawi. Kata Marisa Ica. Kemudian Marisa Ica meminta maaf kepada netizen. Maafin aku ya teman-teman semua. Disini maafkan keluarga ku. Maaf. Atas kegaduhan yang terjadi di TV. Sosnet. Youtube. Dan lain-lain. Maaf. Jika jadi banyak berita-berita toksik. Dan gak bisa jadi cerminan yang baik. Aku sudah berusaha sebaik-baiknya. Mengatur segalanya. Semua ini bukan mau saya. Apalagi orang tua saya. Dan tidak ada orang tua yang mau gagal mendidik anaknya. Mohon jangan membuli kedua orang tuaku. Karena postingan dia yang menggiring orang tuaku yang seolah tidak baik. Mereka sudah memberikan yang terbaik. Dan doa yang cukup luar biasa untuk anak-anaknya. Dan membesarkan kami cukup banyak perjuangan yang luar biasa. Insya Allah kami terima ujian yang Allah sedang berikan kepada keluarga kami. Mohon doanya teman-teman. Agar bisa melewatinya dengan ikhlas. Dengan ujian yang Allah berikan kali ini. Sebenarnya memang Marisa Ica sudah berusaha tabah. Dia pernah memposting sebelumnya kemarin postingan ini. Ya Allah beri aku semangat yang tiada henti-hentinya. Ya Allah semangat yang tak pernah padam. Dan sabar yang kuat untuk menghadapi segala ujian darimu. Bagaimanapun perasaan hati ini. Buatlah agar aku tetap tersenyum dan gembira. Amin ya Rabbul Alamin. Kemudian dia juga menulis. Di akhirat nanti ada orang yang kaget dengan pahalanya yang sangat banyak. Lalu dia bertanya. Dari manakah pahala ini ya Allah? Lalu Allah menjawab. Dari orang-orang yang telah menggibahmu. Memfitnahmu. Membulimu. Menyakitimu. Dengan perkataannya. Begitulah Marisa Ica merespon apa yang ditulis oleh kakaknya. Saya mengancam saya. Dengan bukti chat orang yang menduga. Saya katanya istri kelima. Nah akhirnya dengan bukti chat itu dia kirimkan ke saya. Dan terus dia bilang kalau ini saya viralin gimana? Dia udah mengancam saya. Terus saya bilang silahkan aja. Nah akhirnya dia datanglah ke publik dengan memfitnah yang lebih kejam gitu. Karena keinginannya tidak saya penuhi. Bukan saya tidak penuhi. Tapi saya merasa kalau memang kamu punya hak. Silahkan ajukan ke pengadilan. Apabila punya itu hak kamu. Kamu dapat hak kamu. Kamu menang. Insyaallah saya kasih tau juga. Itu juga rumah bukan rumah besar kok gitu. Oke. Bang berarti ada berapa pasal yang di... Pasalnya ada 3 pasal. KUHP dan Undang-Undang ITE. Apa aja sih pak? 310, 311, 27, ya 3. Ancamannya? Ancamannya 4 tahun, 4 tahun. Jadi 8 tahun. Itu terkait laporan kemarin dari mana suaminya? Belum, belum, belum ada. Kalau nanti ada undangan atau panggilan kita siap hadir. Kita sendiri siap menghadapi suaminya? Siap. Oke? Oke. Medinazen dimana Medinazen? Tadi juga kita ke lantai 4, ke lantai 4 ke jadulnya. Terlumang, terlumang. Terlumang. Terlumang.